Wakil Gubernur Jambi Abdul Lasani hadiri pelantikan akbar ke pengurusan Jamiyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubaligo atau JPPPM Provinsi Jambi dan pelantikan pengurus JPPPM Kabupaten Kota, Masa Hidmat 2022-2027 bertempat di Aula Gedung Asram Haji Kota Jambi. Pelantikan Pengurus Jamiyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubaligo atau JPPPM Provinsi Jambi, Masa Hidmat 2022-2027 resmi dikelar pada Selasa 25 Oktober 2022 di Aula Asram Haji Kota Jambi. Prosesi pelantikan ini disaksikan oleh Wakil Gubernur Jambi Abdul Lasani bersama dengan Kepala Kanwil Kemenak dan dihadiri para Kepala OPD di lingkup Pemprov Jambi serta tamu undangan lainnya. Pimpinan pusat JPPPM yang dalam hal ini hadir langsung melantik ke pengurusan JPPPM Provinsi Jambi serta Kabupaten Kota. Usai pelantikan, Wakil Gubernur Jambi Abdul Lasani menyampaikan bahwa ia sangat mengapresiasi keberadaan Jamiyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubaligo atau JPPPM baik di tingkat nasional maupun provinsi. Menurut Wagup, JPPPM selain menjadi ajang silaturahmi Ibu Nyai, Pengasuh Pondok Pesantren serta Mubaligo, namun juga dapat menyatukan visi dan misi dalam memberikan kontribusi besar bagi santriwati secara khusus dan masyarakat secara umum guna memajukan muslimah-muslimah di Indonesia, baik dalam ilmu agama, sosial, dan ekonomi. Melalui momentum ini, Abdul Lasani berharap agar program kerja JPPPM selaras dan sinergis dengan program pembangunan Provinsi Jambi. Harapan kita mudah-mudahan dengan pelantikan ini akan membawa semacam perkempakan antara Pondok Pesantren yang ada di Jambi ini, kemudian nanti teruskan dengan penyampaian materi Tunggokalan, mudah-mudahan akan ada petugian dari Jawan dari Pemirian Jambi Pusat, tapi impinya adalah bagaimana semua Pemirian Jambi bersatu bersenengdiri, bagaimana pembina dalam keragaman menekali sumberkaya manusia yang bernyata-mata kelima-mata. Abdul Lasani juga menyampaikan, pemerintah Provinsi Jambi bersedia dan terbuka menerima masukan-masukan dari semua pihak, termasuk dari JPPPM Provinsi Jambi, selama untuk meningkatkan pembangunan dan kemajuan provinsi. Rian Cian Cian, Cik TV, melaporkan.